Intro Oke untuk bang, stick kelor terdiri dari 200 gram tepung teribu 50 gram tepung kanji Daun kelor yang sudah dibelan dan dibelander 50 gram 1 putih telur 1 sendok teh garam halus 1 per 4 sendok teh garam buku 1 sendok teh gula pasir Dan 50 gram mentega Sedangkan untuk pemboren kita gunakan 500 cc minyak goreng Langkah pertama dalam membuatkan stick kelor Masukkan semua bahan kering dalam kom adonan yang terdiri dari tepung teriku Tepung kanji Gula Garam Dan lada Kemudian aduk rata dan buat lubang di tengah Sedangkan langkah kedua Tambahkan daun kelor Selamat menikmati 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 mentega selamat menikmati 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 untuk yang pipi sehingga hasilnya seperti ini lakukan hingga adonan habis setelah selesai proses pengiringan yang hasilnya seperti ini ini lembaran kecil-kecil kita panaskan wajahnya terlebih dahulu kemudian tuapkan minyak kita masukkan adonan yang sudah dibentuk dengan menggunakan bantuan skrat sedikit demi sedikit sudah dimatukan sambil diaduk supaya tidak melekat satu dengan yang lainnya untuk apinya kita gunakan api sedang dan minyaknya harus benar-benar panas dan minyaknya terlebih dahulu selamat menikmati 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 kita diriskan karena disini warnanya hijau dia tidak bisa sampai kuning kecoklatan sampai kuning kecoklatan dia terasa apa yang dan setelah dingin stika luar siap kita packing untuk pegajeng saya menggunakan 3 model pegajeng yang pertama untuk pembelian dalam ekspedisi atau jarak jauh saya pegajeng dengan menggunakan plastik yang sederhana kemudian untuk finishing saya pegajeng menggunakan beset fungsinya disini yaitu untuk menghindari kerusakan fisik pada kue tersebut sedangkan model yang kedua untuk pembelian dalam bentuk kecil saya menggunakan standing boots warna lebih simpel dan untuk memudahkan di bawah sebagai cemilan dan untuk model yang ketiga saya juga menjual dalam bentuk kemasan kabung kabung nikah topless plastik yang bersajian di atas meja jadi tidak perlu memindahkan lagi ke tempat lain jadi macam-macam model yang saya gunakan seperti pada gambar displek kemasan saya ini cantik cantik bukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati